oke teman-teman sekarang kita akan membuat pola saku tempel kemeja pria dengan lebar yang biasa saya gunakan untuk kemeja dengan ukuran standar yaitu saya tulis disini ya lebernya 12,5 cm dengan panjang keatasnya sepanjang 14,5 cm ikuti terus langkah-langkahnya supaya teman-teman tidak gagal paham ya jadi pertama yang perlu kita lakukan teman-teman kita membuat garis siku seperti ini dulu ya kita buat garis siku dulu seperti ini di bagian bawah teman-teman menggunakan penggaris siku ya jangan lupa supaya sudutnya ini sempurna 90 derajat kemudian kita lanjutkan sampai bagian atas sana ya oke selanjutnya akan kita ukur teman-teman panjangnya sepanjang 14,5 cm ya oke disini kita dapati 14,5 cm ketemunya disini di bagian sini juga akan kita tandai 14,5 cm oke ketemu disini selanjutnya selanjutnya lebarnya kita akan tentukan yaitu 12,5 cm teman-teman disini selanjutnya disini juga akan kita tandai 12,5 cm supaya lurus kemudian akan kita hubungkan garis yang sudah kita buat barusan dengan tanda-tandanya nah gini teman-teman ini adalah pola saku yang masih siku ya nanti akan kita bentuk supaya sakunya ketika dipakai itu tidak miring nah caranya teman-teman kita akan naikkan setengah cm di bagian sini teman-teman oke kita naikkan setengah cm disini teman-teman ya disini kita naikkan setengah cm di bagian sini juga akan kita naikkan setengah cm oke seperti ini selanjutnya kita hubungkan ya teman-teman hubungkan dari ya dari sini ke sini teman-teman menggunakan penggaris lurus oke sudah selanjutnya yang bawah juga akan kita hubungkan teman-teman nah seperti ini ya selanjutnya di bagian bawah sini akan kita bentuk sudut di bagian kanan dan kirinya kita naikkan 1,5 cm ke atas disini ketemu kemudian 1,5 cm kesamping ya disini ketemu titiknya kemudian kita hubungkan menggunakan penggaris lurus demikian juga yang bagian sebelahnya kita akan naikkan 1,5 cm teman-teman kemudian kita juga masukkan 1,5 cm ke bagian dalam ya disini selanjutnya seperti yang bagian sebelahnya kita akan hubungkan menggunakan penggaris lurus juga nah ini sudah terbentuk pola saku ya teman-teman jangan buru-buru skip dulu videonya karena nanti akan saya buatkan juga pola saku untuk yang kainnya karena ini adalah untuk yang bagian badannya ya nanti kita gambar di bagian badan menggunakan pola yang ini sedangkan untuk bagian kainnya nanti akan ada kelebihan-kelebihan bagaimana caranya nanti akan saya share juga ya saya gunting dulu yang bagian ini baik teman-teman ini sudah jadi ya pola saku tempel ke meja pria untuk bagian badannya maksud saya untuk bagian badan itu adalah seperti ini teman-teman nah ini ya jadi ini nanti di badannya itu akan kita tempel seperti ini ya nah ini sudah saya gambar kebetulan selanjutnya kita akan membuat untuk pola yang di kainnya oke sudah saya siapkan kainnya caranya sangat mudah sekali teman-teman teman-teman cukup tiru ya pola yang ada di badan ini kita ciplak seperti ini dulu sempurna semua sisinya harus kita ciplak ya teman-teman oke kalau sudah seperti ini teman-teman selanjutnya teman-teman perlu menambahkan disini sepanjang 3,5 cm teman-teman disini ya 3,5 cm bagian sini juga 3,5 cm kemudian kita hubungkan menggunakan penggaris lurus teman-teman pastikan antara titik yang satu dengan titik yang lain benar-benar lurus ya oke seperti ini nah kalau sudah seperti ini selanjutnya teman-teman ini tinggal ditaruskan saja ya garisnya yang ini kita teruskan ke bagian atas sana kita beberaskan ke sana begitu juga yang bagian sebelahnya ya teman-teman kita lanjutkan kita teruskan menggunakan penggaris lurus seperti ini oke selanjutnya kita potong disini teman-teman kita potong di bagian atas pas disini ya nah untuk yang bagian samping-sampingnya kita potong kita beri kelebihan 1 cm tidak usah digarisi ya ini menggunakan insting saja 1 cm kurang lebih segini teman-teman tidak terlalu pas 1 cm juga enggak masalah karena nantinya ini akan ada di dalam baju ya atau kita lipat seperti ini teman-teman oke pelan-pelan saja jangan buru-buru dulu di skip videonya karena habis ini akan saya contohkan bagaimana cara memotong pola di kainnya oke selanjutnya saya siapkan kainnya teman-teman ya oke disini sudah saya sediakan kainnya selanjutnya akan saya tempelkan disini pola untuk sakunya teman-teman selanjutnya akan kita jiplak seperti ini ini saya menggunakan spidol ya teman-teman mungkin kalau ada yang tanya bang kok menggunakan spidol apa nanti bisa di hilangkan ini teman-teman enggak perlu khawatir ya karena ini spidol khusus untuk kain jadi nantinya beberapa jam atau beberapa hari kemudian nantinya akan hilang sendiri teman-teman oke disini sudah jadi teman-teman ya selanjutnya disini akan kita tandai 3,5 cm teman-teman disini 3,5 cm kemudian bagian yang satunya juga 3,5 cm dan kita hubungkan menggunakan penggaris lurus ya nah kalau sudah seperti ini selanjutnya tinggal kita gunting saja teman-teman teman-teman enggak perlu terburu-buru mengguntingnya karena target kita adalah kerapian ya bukan asal cepat tetapi target kita adalah menjahit yang rapi dan rajin seperti itu digunting saja mengikuti garis yang sudah kita buat teman-teman ya mudah-mudahan teman-teman paham ya dan untuk video bagaimana cara menjahitnya atau memasangnya di baju kemejanya nanti akan saya bikinkan di video selanjutnya ya jadi jangan lupa pencet subscribe-nya jangan lupa nyalain loncengnya kalau teman-teman enggak mau ketinggalan video-video terbaru update seputar dunia menjahit ya saya Bang Taylor sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam satu jarum selamat menikmati selamat menikmati